Intro Oke, nah saya gak akan berkata panjang Karena saya punya sesi cukup panjang Tiga kali kita bisa Bertemu untuk mendengarkan session Maka Saya mengatakan kepada Bu Ninik Ya sudah temanya adalah Family at war Sebetulnya ini bukan Ini juga ada filmnya saudara-saudara bisa lihat itu Ada filmnya ya Jadi ini sebenarnya bukan tema yang Baru sama sekali tidak Karena saya pernah membawa ini dalam seminar Saya pernah menyampaikannya ini dalam seminar Nah saya pikir karena Bu Gem atau PD Victory adalah Salah satu persekutuan doa yang tidak banyak Maksudnya tidak banyak seperti ini Family Ya maka menurut saya Ini tema yang menantang Ini tema yang menarik gitu Dan saya juga setuju dengan Pak Franz Bahwa kalau bisa bertanya lah Siapkanlah pertanyaan Kalau bisa ya Bahkan kalau perlu besok kita banyak Ngobrol tentang pertanyaan-pertanyaan gitu Saya senang sekali Karena terus terang saudara Banyak sekali yang ada di pikiran saya Tentang bagaimana Apa ya Bagaimana kita Menghadapi Peperangan di dalam keluarga Bagaimana juga Begitu banyak di kepala saya Tentang materi-materi tentang keluarga Nah saya pikir perlu diangkat Untuk apa namanya Supaya materi ini bisa jadi berkat Nah oke Nah saudara Nah kenapa salah satunya Saya mengangkat tema ini Bahwa family at war Ya memang iblis itu Bodoh Tapi konsisten Jadi sekali lagi kenapa saya pilih tema ini Iblis itu Sorry ya saya pakai bahasa yang agak sedikit Lebih gampang Iblis itu goblok Tapi konsisten Gitu Saudara masih ingat Waktu Yesus dicobanya oleh iblis Ya kan Dan kita tahu kan Iblis gak Gak bisa menang sama Yesus Berarti apa saudaraku Berarti dia bodoh Semua Semua Apa namanya Pertanyaan-pertanyaan Ujian-ujian yang diberikan Iblis kepada Yesus Semuanya bisa diatasi Tapi jangan lupa saudaraku Memang betul Setan itu bodoh Tapi dia konsisten Inji Lukas yang mencatat Tentang bagaimana Yesus dicobai Ya Saudaraku Firman Tuhan menulis apa Bahwa lalu Iblis itu mundur Ya mundur Dari Dari Yesus pada waktu itu Dan Apa katanya Menantikan saat yang tepat Nah perhatikan ini Artinya apa Menanti Menanti itu nunggu Nunggu itu ngeteni Ngeteni itu Konsisten Dienteni Ya artinya apa Begitu saatnya Lengah Saudaraku Maka dia akan menyerang Bukankah itu juga Yang terjadi Di dalam keluarga Ya Hari ini Saya mau tanya sama saudara Siapa hari ini Dalam pernikahan Saudara Saya gak tahu berapa lama 5 tahun 10 tahun Saya sendiri sudah 34 tahun Tapi siapa yang berani Berkata Tahun ke 35 Saya masih baik-baik saja Siapa yang berani Berkata Hari ini saudara Menikah 17 tahun Siapa yang berani Jamin tahun ke 18 Saudara masih baik-baik saja Belum tentu Belum tentu Siapa yang berani Berkata Saudaraku Hari ini sudah menikah Sudah 30 tahun Ya Lalu tahun ke 31 Saudara masih berani Berkata saya Pernikahan kami Baik-baik saja Saya Saudaraku Pernah melayani Saudaraku 40 tahun Menikah Sudah 40 tahun Saya manggilnya saja Om Karena 40 tahun Saudaraku Menikah Mau tahu Cerai Cerai Itu 40 tahun Menikah Anaknya 7 Coba Waktu saya tanya Om kenapa cerai Om Jawabnya gampang saja Gak cocok Anaknya 7 Itu kalau cocok 14 dia Dan berakhir dengan Cerai Itu 40 tahun Bagaimana Saudara yang cuma 20 tahun 25 tahun Saya sendiri 34 tahun Artinya apa Jangan berpuas diri Gak ada jaminan Saudaraku Bahwa memang betul Keluarga diserang Setan itu gak tertarik Menyerang gereja Gak tertarik Makanya gereja Dibiarin aja Tapi yang diserang itu Family Karena kalau Keluarga bisa dihancurkan Gereja bisa dikalahkan Kalau keluarga bisa dihancurkan Negara bisa dirusak Oleh iblis Nah itu sebabnya Saudaraku Tema yang saya ingat adalah Family at war Nah Di session pertama ini Saya akan ajak saudara Yuk kita lihat dulu Alkitab kita Roma 8 Eh 28 sampai 29 Saya bacakan buat saudara ya Begini bunyinya Tentu Tentu Saya ini Senang bicara keluarga Kenapa? Karena di Saya sebagai hamba Tuhan Di usia saya Saya lebih banyak Menikahkan orang Daripada mengubur orang Ya Saya lebih banyak Menikahkan orang Daripada membawa orang Kekubur Karena jemaat saya Pasti di bawah saya Rata-rata Paling ada yang lebih tua Dari saya Tapi rata-rata di bawah saya Jadi saya lebih banyak Menikahkan Tahun ini saja Beberapa orang yang saya nikahkan Oke Roma 8 Eh 28 Dia bilang Ini kita tahu sekarang Bahwa Allah turut bekerja Dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan Bagi mereka yang mengasih dia Yaitu Bagi mereka yang terpanggil Sesuai dengan rencana Allah Sebab Jangan lupa Eh 29 Semua orang yang dipilihnya Dari semula Mereka juga Ditentukannya Dari semula Untuk Menjadi serupa Dengan gambaran anaknya Supaya iya Anaknya itu Menjadi yang sulung Di antara Banyak saudara Tentu ini bukan Ayat yang asing Buat saudara Tapi kenapa Saya mau pakai Ayat ini Ya izinkan saya Mau pinjam ayat ini Untuk menerangkan Sesuatu yang serius Ayat ini dimulai Dengan kata apa Kita Tahu Rasul Paulus Menggunakan Dia menggunakan Kata Kita Tahu sekarang Kalau saudara bedah Ayat-ayat yang ditulis Oleh Rasul Paulus Paulus itu Banyak sekali menggunakan Kata kita tahu Contoh Ada paradoksnya Tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu baik Allah Tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah Tempat roh kudus Tidak tahukah kamu Bahwa kamu akan Menghakimi malaikat Tidak tahukah kamu Bahwa persekutuan dengan dunia itu Persetruan dengan Allah Kenapa Paulus Suka menggunakan kata Kita tahu sekarang Tapi juga ada Paradoxnya Tidak tahukah kamu Kenapa saudara ku Karena banyak Di antara kita Saudara ku Kita tidak tahu Bahwa untuk apa Sebetulnya kita ini Jadi Kristen Untuk apa Kita ini Dipilih Tuhan Saudara ku Hidup di dunia ini Dan menjadi Menjadi Anak-anak Tuhan Sebetulnya untuk apa Nah kalau saudara lihat Ternyata saudara ku Dikatakan kita tahu sekarang Nah mudah-mudahan Kebenaran ini Bisa menjadi Pengalaman kita Mungkin dulunya kita tidak tahu Jadi Kristen itu Sebetulnya apa sih Nah dikasih tahu Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja Apa visi kekristenan Tertinggi Saudara ku Nah ayat ini Menolong kita Bahwa Visi kekristenan Tertinggi adalah Bukan jadi orang kaya Visi tertinggi Dalam kekristenan Bukan jadi orang Sukses Bukan jadi Bisnis yang hebat Bukan saudara ku Tapi visi tertinggi Ya Saudara ku Dalam kekristenan Adalah apa Saudara ku Kalau saudara baca Dikatakan aja Dikatakan aja Dikatakan Sebab semua orang Yang dipilihnya dari semula Mereka juga ditentukan Dari semula Untuk apa Untuk menjadi serupa Dengan gambaran Anaknya Ini visi tertinggi Nah tolong dipahami dulu Nanti supaya saudara ngerti Apa hubungannya dengan Family at war Nah Jadi saudara Nah Untuk visi itu tercapai Visinya ini Visinya siapa nih Visinya itu Tuhan Ya pasti Dari pihak Tuhan itu Dia punya Apa namanya Strong desire Desire yang tinggi Untuk apa Supaya visi ini bisa tercapai Makanya Kita gak Seharusnya Kita gak perlu punya visi lain Seharusnya kita juga Gak perlu punya visi macam-macam Ya visi kita harus Siapa kita ini Punya visi Harusnya kita cuma Menemukan saja visi Nah apa visi Yang harus juga ada sama kita Tadi Christlikeness Gak ada lagi tuh Menjadi serupa Seperti Christ Nah bagaimana Untuk visi itu bisa tercapai Dikatakan apa Kita tahu sekarang Bahwa Allah Turut Bekerja Nah ini penting Ternyata Dari pihak Tuhan dulu Tuhan aktif Apa yang dilakukan Dia bekerja Nah saudara setuju gak Kalau Tuhan kerja tuh Maaf ya Tuhan kerja Beda sama kita kerja Kalau Tuhan kerja Itu Tuhan tuh pasti punya planning Tuhan kalau kerja Itu pasti Tepat Guna Tepat waktu Tepat sasaran Tepat apa lagi Ya Semuanya Emangnya kita Kalau kerja Eh lupa Eh ini Aduh salah Itu kita Tapi kalau Tuhan kerja Itu akurat Saudara ku Nah Tuhan bekerja Dikatakan apa Dalam segala sesuatu Nah ini penting Ya Untuk mendatangkan apa Mendatangkan kebaikan Nah yang dimaksudnya Kebaikan itu apa Saudara ku Yang tadi Christlikeness Jadi Tidak ada kebaikan Yang lebih tinggi Selain Christlikeness Christlikeness Tidak ada Jadi urungkan niat Saudara Jadi Kristen Untuk jadi orang kaya Kurang pas Jadi Kristen Untuk jadi Ya Orang kaya Kurang pas Yang benar adalah Jadi Kristen Untuk jadi serupa Gambaran Anaknya Nah untuk itu Caranya bagaimana Tuhan kerja Nah Dan yang menarik ini Tuhan Bagaimana cara Tuhan kerja Dalam segala sesuatu Nah Disini menarik Tentang Tuhan bekerja Dalam segala sesuatu Kenapa saya mesti kasih tau Begitu Saudara ku Karena begini Saudara ku Bisa jadi enggak Pekerjaan Tuhan Itu Atas hidup kita Untuk membawa kita Menjadi serupa Seperti Kristus Itu Termasuk Tuhan menggunakan Yang namanya Pernikahan Nah Itu loh Bisa jadi enggak Jangan-jangan loh Jangan-jangan loh Untuk visi Visi Tuhan itu tercapai Yaitu apa visinya Christlikeness Supaya Nathan Nail ini Supaya seperti Serupa Kristus Supaya Pak Franz itu Serupa Kristus Supaya Bu Juliana Mami Gitu kan Bu Susan Bu Ailing Supaya Seperti Serupa seperti Kristus Jangan-jangan Salah satunya apa Jangan-jangan apa Tuhan Pakai Sarananya Namanya Femen Namanya Keluarga Coba saya akan Beri contoh ya Tadi Kita lihat Bahwa Ada kata Ada kata ini Kalau saudara Perhatikan Di dalam Roma Fasal 8 Tadi Kita tahu bahwa Allah turut Bekerja Untuk mendatangkan Kebaikan bagi mereka Yang mengasihi dia Sebab Semuanya Semua orang Yang dipilihnya Dari apa Dari apa Dari Sem M M M M M M M Betul Ada kata itu Dari Semula Oke Nah Coba bandingkan Dengan Kita bandingkan Dengan Matius 19 Ad 8 Coba Kalau kita bandingkan Dengan Matius 19 Di Matius Pasal 19 Perhatikan Ada kata yang sama Sejak Semula Coba Perhatikan Matius 19 Ad 8 Dia bilang apa Kata Yesus Kepada mereka Karena Ketegaran Hatimu Musa Mengizinkan Kamu Menceraikan Istrimu Tetapi Apa Sama-sama Sejak Semula Tidak Tidaklah Demikian Kalimat yang sama Diangkat lagi Tadi kita Dipilih Tuhan Dari apa Sejak Semula Kita dipilihnya Dari Semula Nah Ternyata Kita dipilih Tuhan Dari semula Dari sebelum dunia Dijadikan Tapi juga Ternyata dalam Hukum Pernikahan Ada yang namanya Hukum apa Hukum Sejak Semula Udah tau belum Bahwa dalam Pernikahan Ada yang namanya Hukum Sejak Semula Nah Apa itu Hukum Sejak Semula Tadi Dikatakan Saudara Ini kalau kita Lihat Matthew 19 Kata Yesus Kepada mereka Karena ketegaran Hatimu Musa Mengizinkan Kamu Menceraikan Istrimu Tetapi Sejak Semula Apa Tidaklah Demikian Jadi dari Awal Pernikahan Itu Didesain Tidak Boleh Cerai Saya ulang Jadi dari Awal Lembaga Pernikahan Itu Didesain Itu Untuk Orang Yang Menikah Tidak Boleh Cerai Itu tolong Direkam Dimasukkan Dulu Tidak Boleh Sudah 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 Kita mau Berdebat Sampai Dimana Hukum Sejak Semula Itu jawaban Jadi sejak Semula Tidak 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 Boleh Cerai Karena Dari Sejak Semula Memang Itu Demikian Ya Sejak Awal Sudah Manusia Diciptakan Itu Memang Tuhan Sudah Merancang Tidak Boleh Pernikahan Kristen Itu Sekali Seumur Hidup Ya Kecuali Apa Maut Yang Memisahkan Nah Dari Sini Kita Belajar Sudah Apa Yang Kita Bisa Belajar Nah Tadi Kita Kembali Lagi Mungkin Tidak Jangan Jangan Pernikahan Itu Ya Didesain Untuk Tuhan Seperti Sebuah Kendaraan Atau Wadah Untuk Membangun Pribadi Kristus Di dalam Diri Kita Mungkin Tidak Bagaimana Kalau Saya Curiga Jangan Jangan Pernikahan Itu Bukan Sekedar Wadah Untuk Procreation Bukan Sekedar Wadah Untuk Recreation Bukan Sekedar Untuk Maaf Bicara Untuk Bikin Anak Bukan Sekedar Wadah Untuk Menikmati Rasa Bahagia Tapi Pernikahan Juga Adalah Alat Dan Wadah Tuhan Untuk Pembentukan Masing-masing Pasangan Sehingga Masing-masing Pasangan Ini Tadi Tuhan Bekerja Untuk Supaya Menjadi Serupa Seperti Kristus Bagaimana Saudaraku Kalau Ternyata Saudaraku Pernikahan Itu Untuk Itu Nah Tentu Kita Harus Bisa Menyikapi Mengelola Setiap Keadaan Keadaan Baik Itu Kesulitan Tantangan Tantangan Baik Itu Sukacita Dalam Pernikahan Sebagai Faktor Untuk Membuat Kita Serupa Seperti Kristus Untuk Membuat Kita Semakin Dekat Dengan Kristus Jadi Ingat Kalau hari Ini Saudara Punya Masalah Dalam Keluarga Keributan Saudara Mungkin Tidak Cocok Sama Pasanganku Jangan Jangan Bagaimana Saudara Menyikapi Jangan Jangan Itu Adalah Sarana Untuk Kita Jadi Serupa Seperti Kristus Atau Hari Ini Juga Ada Yang Berkata Wah Beda Kalau Aku Enggak Pernah Ribut Aku Suka Cita Tapi Jangan Suka Cita Itu Juga Supaya Saudara Menjadi Serupa Seperti Kristus Gitu Nah Karena Begini Yang Paling Mengerikan Adalah Ketika Pernikahan Itu Untuk Using People Pernikahan Itu Untuk Memakai Orang Aku Menikah Supaya Kamu Membahagiakan Aku Aku Menikah Supaya Kamu Membuat Aku Bahagia Nah Hati-hati Kalau Pernikahan Itu Itu Yang Menjadi Landasan Kita Maka Saya Percaya Pernikahan Itu Tidak Tidak Bertahan Lama Nah Itu Sebabnya Maaf Ini Tujuan Pernikahan Yang Paling Danggal Itu Egois Karena Kalaupun Pasangan Mungkin Kalau Sudara Punya Pasangan Mungkin Sepertinya Dapat Memenuhi Keinginan Kita Namun Pada Akhirnya Engkau Tidak Pernah Dapat Puas Karena Area Kepuasan Dalam Hidup Kita Itu Hanya Dapat Diisi Oleh Tuhan Saja Nah Masalahnya Bagaimana Kalau Tujuan Utama Pernikahan Itu Adalah Justru Untuk Pembentukan Kita Saudara Tau Engkak Seorang Filosof Socrates Dia Berkata Begini Bagaimanapun Juga Menikahlah Saudara Saudara Dia Yang Bilang Begitu Jika Engkau Mendapatkan Istri Yang Baik Anda Akan Bahagia Jika Anda Mendapatkan Istri Yang Tidak Baik Anda Akan Menjadi Filosof Seperti Saya Dia Ngomong Gitu Artinya Dia Sedang Ngomong Bahwa Saudara Pernikahan Itu Lebih Sulit Dari Membuat Kata Kata Yang Bijak Lebih Sulit Saudara Jujur Ini Pengalaman Saya Ini Pengalaman Saya Saya Menemukan 34 Tahun Saya Menikah Saya Menemukan Pernikahan Adalah Tempat Untuk Pelatihan Penguasaan Diri Itu Buat Saya Saya Tidak Tau Buat Saudara Saya Tidak Tau Tapi Buat Saya Itu Tempat Terbaik Bahkan Untuk Melatih Penguasaan Diri Bukankah Saudara Masing-masing Kita Tuhan Mau Buat Kita Serupa Seperti Anaknya Bukankah Setiap Kita Tuhan Sedang Membentuk Kita Nah Bagaimana Kalau Pernikahan Itu Adalah Salah Satunya Apakah Saudara Bisa Menerima Kenyataan Ini Contoh Berapa Banyak Orang Sudah Ikut BPN Mau Menikahkan BPN Dulu Saudara Salah Satu Tujuan BPN Adalah Supaya Menolong Pasangan Saling Mengenali Dan Tidak Seperti Membeli Kucing Dalam Karung Tapi Ternyata Apa Kenyataannya Saya Menemukan Saudara Berapa Banyak Di Meja Konseling Yang Saya Lain Pasangan 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 Yang Menikah Itu Berharap Begini Wah Betapa Senangnya Nanti Kalau Saya Menikah Aku Akan Dimasakin Sama Pasangan Aku Nanti Kalau Tidur Akan Dipeluk Oleh Pasangan Aku Nanti Kalau Itu Aku Akan Digandeng Terus Sama Pasangan Berapa Banyak Orang Yang Berhayal Begitu Akhirnya Berakhir Dengan Saudara Kekecewa Sekali Lagi Saudara Sudah Sudah Dikonsuling Sudah BPN Tapi Akhirnya Saya Pernah Melayani Sebuah Pernikahan Baru Tiga Bulan Baru Pernikahan Tiga Bulan Ternyata Sang Istri Tersebut Mendatangi Istri Saya Lalu Dia Berkata Dia Dia Panggil Saya Cik Dewi Ternyata Suaminya Selama Tiga Bulan Dari Pernikahan Sampai Bulan Ketiga Dia Masih Hubungan Sama Ex Girlfriend Masih Berhubungan Tiga bulan Itu lagi Liburan Di Bangkok Telepon Istri Saya C Gimana C Ternyata Dari awal Pernikahan Dia Masih Punya Hubungan Sama Kekasihnya Yang Dulu Bayangkan Nah Terus Gimana Bukankah Itu Satu Sarana Untuk Pembentukan Nah Tapi Bisa Terima Enggak Sudah Ya Nah Sekarang Saya Tanya Lagi Sama Sudah Saya Kasih Contoh Lagi Saya Kasih Contoh Contoh Praktis Ya Bagaimana Ini Ini Kisah Ini Kisah Nyata Sudah Satu Kali Sudah Saya Mungkin Kalau Saya Sebut Nama Mungkin Ibu Eli Mungkin Tahu Ya Mungkin Ini Di Jawa Timur Sudah Satu Kali Saya Diajak Ke Apa Satu Teman Dari Ayah Saya Di Satu Tempat Di Jawa Timur Sudah Ya Waktu Saya Datang Kesana Saya Kaget Sudah Karena Ternyata Sang Istri Ini Sudah Lumpuh Sudah Mereka Menikah Punya Anak Satu Ya Anaknya Hanya Beda Sedikit Usianya Dengan Saya Kira-kira Sepuluh Tahun Yang Lalu Istrinya Sudah Dipanggil Tuhan Nah Saya Cerita Sebentar Mereka Bertunangan Menikah Ya Terus Kemudian Hamil Sudah Normal Normal Biasa Lalu Kemudian Selesai Sudah Melahirkan Ya Setelah Sembilan Bulan Mengandung Selesai Melahirkan Persis Setelah Selesai Melahirkan Apa Yang Terjadi Lumpuh Total Kaki Tidak Bisa Bergerak Tubuh Tidak Bisa Digerak Tangan Masih Bisa Bergerak Tapi Dari Bagian Perut Ke Kaki Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali Saya Mau Tanya Sama Sudara Tentu Sudara Apa Yang Bisa Dilakukan Sebagai Seorang Suami Saya Melihat Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Bagaimana Sang Suami Gendong Istrinya Setiap Hari Dia harus Bawa Istrinya Untuk Mandi Dimandikan Oleh Suaminya Sorry Ngomong Ke toilet Suaminya Kurang Lebih Jadi Dikurangi 10 tahun Dari sekarang Kurang Lebih Pernikahan Itu Mungkin Sekitar Mungkin Sekitar 30 Tahun Bayangkan Dalam Keadaan Seperti itu Lalu Kemudian Istrinya Meninggal Saya mau Tanya Sama Sudara Kalau Sudara Tanya Sama Suaminya Atau Kalau Sudara Lihat Keadaan Seperti itu Bagaimana Suaminya Tersisa Enggak Kalau Tanya Sama Bagian Enggak Dia Tapi Apa Konsep Pernikahan Di Kepala Kita Apakah Sekedar Untuk Having Sorry To say Untuk Just Having Sex Untuk Procreation Untuk Recreation Apa Sekedar Untuk Begitu Ha Ha He Sudara Gandengan Pengen Dipeluk Pengen Disayang Pengen Diblai Apa Cuma Itu Bagaimana Kalau Ternyata Itu Jadi Alatnya Tuhan Untuk Membentuk Kita Untuk Membentuk Saya Untuk Membentuk Sudara Bagaimana Kalau Begitu Makanya Ini Yang Saya Mau Katakan Kalau Hari Ini Sudara Mengalami Keluarga Yang Bermasalah Justru Saya Mau Katakan Sudaraku Di Ujung Di Ujung Pemahaman Sudara Yang Sudah Semakin Dewasa Sudara Akan Berterima Kasih Kepada Masalah Yang Datang Dalam Keluargamu Karena Itulah Yang Mendewasakan Saya Dan Mendewasakan Sudara Karena Bisa Jadi itu Sarananya Tuhan Untuk Membentuk Kita Ingat Tuhan Bekerja Dalam Segala Perkara Termasuk Pernikahan Termasuk Pernikahan Nah Makanya Coba Dengar Apa yang Saya Sampaikan Kalau Kita Bisa Memahami Tujuan Utama Kekristenan Adalah Untuk Serupa Kristus Dan Oleh Karenanya Tuhan Mau Lakukan Apa Saja Demi Terwujud Visi Tersebut Termasuk Menggunakan Pernikahan Sebagai Wadah Pembentukan Akibatnya Adalah Kita Dapat Memahami Bahwa Pasangan Adalah Orang Yang Paling Berjasa Untuk Menolong Kita Mewujudkan Visinya Tuhan Nah Saudara Bisa Pemikiran Sampai Kesitu Enggak Saudara Tau Kalau Nanti Googling Buka Di Google Itu Madu Termanis Selama 300 Tahun Itu Berasal Dari Mana Ada Yang Tau Nanti Buka Di Google 300 Tahun Itu Madu Yang Manis Itu Dari Pegunungan Himetus Yunani Saudara Tapi Masalahnya Saudara Tau Nggak Dari Mana Itu Madu Yang Manis Itu Dari Getah Terpahit Yang Dihasilkan Dari Pohon Tim Itu Pahit Tapi Justru Dari Getah Itu Menghasilkan Madu Termanis Selama 300 Tahun Nah Tau Nggak Saudara Saya Pinjem Ilustrasi Ini Bahwa Bisa Jadi Nggak Pernikahan Saudara Yang Pahit Itu Yang Pahit Itu Nah Lihat Wajahnya Ini Keliatannya Banyak Yang Pahit Sudah Dengar Baik Bukan Nggak Mungkin Dari Kepahitan Itu Tuhan Mampu Untuk Menghasilkan Madu Yang Termanis Yang Semuanya Untuk Kemuliaan Siapa Untuk Kemuliaan Tuhan Saudara Saya Mau Tanya Saudara Yesus Bilang Apa Syarat Ikut Yesus Itu Apa Yesus Bilang Kalau Ikut Aku Harus Pikul Sangkal Diri Itu Syaratnya Kan Nah Bagaimana Kalau Pernikahan Itu Jadi Alatnya Bagaimana Kalau Ternyata Salibnya Itu Ada Ayo Makanya Saudara Nggak Bisa Ngakimi Orang Kenapa Keluarga Itu Kok Nguno Kok Kayak Gitu Pasangannya Gitu Pikul Salib Kalau Saudara Bukan Kristen Kalau Saudara Bukan Anak Tuhan Pegat Tenai Beda Konsepnya Karena Orang Dunia Tidak Memiliki Konsep Bahwa Itu Sarana Untuk Pembentukan Nah Itu Itu Yang Saya Mau Malam Ini Saya Mau Angkat Itu Dulu Nanti Perang 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 Bagaimana 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 Ternyata Pikul Salib Sangkal Diri Siarat Ikut Yesus Itu Itu Tuhan Pakai Pernikahan Sebagai Alatnya Sekarang Saya Akan Ajak Saudara Untuk Hati-hati Sama Yang Namanya Tipu Daya Romantisme Salah Satu Tantangan Dalam Pernikahan Di Masa Sekarang Itu Adalah Tipu Daya Romantisme Ayo Jujur Ayo Saudara Saudara Jujur Kalau Lihat Pasangan Gandengan Tangan Yang Mal Itu Peluk Peluan Terus Cium 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 Cipika Cipik Terus Di Daldi Mal Itu Digandeng Bojuni Terus Dikit Dicium Dikit Dikit Rambutnya Dibelai Kayak Gitu Ayo Perasaanmu Gimana Ngiri Saudara Dibikiran Waduh Enak Aku Karpeng Saya Mau Kasih Tahu Hati-hati Dengan Tipu Daya Romantisme Seperti Hati Romantisme Itu Muncul Kapan Mulainya Teori Romantisme Itu Pada Abad 18 Itu Dimulainya Masa Gelombang Romantisme Romantisme Itu Muncul Dipakai oleh Pujangga Pujangga Menjadi Dasar Daripada Pernikahan Jadi Zaman Dulu Kalau Ada Orang Pernikah Semua Kalimat Kalimat Itu Diambil Dari Pujangga 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 Romantisme Itu Contoh Ada Yang Namanya Musim Semi Yang Abadi Ada Itu Pernikahan Itu Petualangan Dengan Tujuan Kesenangan Pribadi Saya Kasih Tahu Tokoh Daripada Romantisme Abad 18 Itu Satu Woods Worth Itu Namanya Yang Kedua Coleridge Yang Ketiga Shelly Yang Keempat Blake Yang Kelima Byron Sudah Bisa Googling Itu Banyak Itu Tokoh Supaya Sudara Tahu Nama Nama Tadi Woods Coleridge Blake Byron Itu Sudara Tahu Mereka Adalah Tokoh Romantisme Dan Sudara Tahu Romantisme Itu Dasarnya Apa Dasar Dari Romantisme Adalah Feeling Dan Emosi Ya Kan Lihat Sudara Kalau Lihat Emosi Itu Itu Dasar Dari Romantisme Artinya Gregetan Kepengen Tapi Mau Tahu Feeling Itu Up And Down Kita Diajar Bangun Pernikahan Firman Allah Mengajar Kita Bangun Pernikahan Bukan Berdasarkan Feeling Tapi Di Atas Dasar Kebenaran Apa Itu Kebenaran Kasih Tanpa Syarat Satu Dua Saling Melayani Tiga Saling Mengampuni Itu Dasarnya Kita Kita Bukan Romantisme Bukannya Romantisme Itu Celek Bukan Tapi Itu Bukan Solid Ground Itu Bukan Dasar Yang Benar Nah Saya Terangkan Dulu Ya Sudara Tau Nggak Apa Hasil Daripada Para Pujangga Pujangga Romantisme Nggak Tau Hasilnya Kalau Sudara Pelajari Baik Baik Semua Semua Apa Namanya Tokoh Tokoh Romantisme Pada Abad 18 Yang Terjadi Apa Sudara Mereka Semua Berujung Dengan Perselingkuhan Pernikahan mereka berujung dengan perceraian dan berantakan Itulah hasil dari romantisme Saya mau ajak saudara melihat Bukan jelek ya, tapi itu bukan dasar solid ground Cinta yang romantis itu tidak elastis Tapi cinta yang dewasa itu mampu direntangkan Itu bedanya Saudara tahu nggak romantisme itu hormon Tahu nggak? Saya nggak sok tahu ya Ini saya ngomong begini karena tentu saya belajar Romantisme itu hormon yang disebut dengan enilpetil asam amino Saudara tahu itu seperti Coca-Cola Kalau saya lihat Coca-Cola dikocok Coca-Cola ditutup botolnya, dikocok Maka setelah dikocok, buka tutupnya Tapi kalau ditutup lagi, dikocok lagi Ya masih keluar, tapi beda suara ini Tutup lagi, kocok lagi Suara pes mana? Gitu saudara aku Kenapa? Apek saudara aku ya Bunyinya udah langsung apes gitu Udah lain saudara aku Nah, seperti itulah yang namanya hormon enilpetil asam amino saudara aku Berakhirnya hormon tersebut Berakhir pula ikatan itu Bukankah Alkitab juga pernah mencatat tentang tokoh-tokoh romantisme? Masa nggak tahu? Ayo, siapa tokoh romantisme di Alkitab? Ayo, siapa? Salomo Saudara tahu apa statementnya Salomo? Yang terakhir Semuanya siya Siya Berapa bojonya? Cipek Berapa gundiknya? Sampek Total tosawa? Sejing Saudara aku Seribu Ya kan? Kalau seribu berarti Nek Bendino iku Satu orang satu Saudara aku Itu nanti tiga tahun pisang Baru yang pertama Ketemu mana? Saudara aku Bayangkan itu Saudara aku Ya Tapi apa kata Salomo? Semuanya Siya Siya Ya Tolong kasih tahu suamimu Ya Nggak usah lebih pinter dari Salomo Salomo udah duluan Dan Salomo bilang Siya Siya Ya Jadi kalau dia baru belajar Dua Tiga Alah Rakuat Wes Rakuat Ini saya mau Sudah Yang seribu aja udah bilang sia-sia Kok itu baru dua Tiga Wes Prat Rakuat Saudara aku Ya Nah jadi bilang aja Kamu itu nggak ada apa-apanya Sama Salomo Ya kan? Nah Sekarang Saya mau tutup ini Katanya Kita pendek aja nanti tanya-jawab Nah sekarang kalau gitu Bagaimana membangun Gaya hidup pernikahan yang sehat Ya Ya ingat loh Yang sehat itu bukan Bukan tadi Bukan berdasarkan romantisme Jadi Wes lah Nggak usah iri-iri sama orang yang Didik-didik pelukan Didik-didik cium Didik-didik yang 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 Wes lah usah Itu yang itu artinya bisa dua Sayang atau kepala lupe yang Itu aja saudara ya Jadi Belum tentu juga Dia sayang Belum tentu Saudara ya Nah sekarang Saya akan sampaikan Lima Gaya Hidup Nah ini Penting ini Bagaimana membangun Gaya hidup yang sehat Dalam pernikahan Ya Secara praktis Ya Ada lima gaya hidup Untuk mengembangkan Pernikahan yang sehat Ya Ya Ingat Tujuan pernikahan apa Tadi Jangan-jangan Adalah Sarana untuk apa Membawa kita Membentuk kita Kepada visi Daripada Kekristenan Apa visinya Christ Likeness Bagaimana kalau ternyata Pernikan salah satu alat Untuk Membentuk kita Jadi ingat Pernikan bukan sekedar apa Bukan sekedar seks Bukan sekedar romantika Bukan sekedar Sayang-sayangan Peluk-pelukan Cium-ciuman Aduh Udah lah Bayangan itu ingat Toko romantisme Abad ke-18 Semuanya berakhir dengan Kehancuran Nah sekarang Harapan satu-satunya Cuma di mana Di dalam Tuhan Nah bagaimana membangun Kehidupan Kristen yang Kehidupan pernikahan Yang sehat Bagaimana membangun Gaya Kehidupan Pernikahan yang Rohani Bagaimana caranya Saudaku Nah ingat Sekali lagi Pernikahan yang sehat itu Perlu Yang namanya Dibangun Gaya hidupnya Saudaku Nah Saya akan ajak Saudara Untuk Saudara Menemukan Coba Saudara Saudara Tahu gak Bahwa Menikah itu Bukan cuma Kesatuan Dalam tubuh Saudara Saya ulang Saudara tahu gak Bahwa pernikahan itu Bukan cuma Kesatuan Dalam tubuh Saudara Kalau saudara Baca di Maleaki Saudara Ditemukan Bahwa pernikahan Itu juga Kesatuan Roh Halo Saudara ngerti itu Baca di Maleaki Nanti Fasal 2 Pernikahan itu Bukan Secuma Persatuan tubuh Bukan Bukan cuma Daging Sama daging Tapi Pernikahan juga Persatuan Kesatuan Dari apa Roh Roh Makanya Tuhan Firman Tuhan Bila Jangan kamu Mencari Pasangan Yang tidak Seiman Yang tidak Seimbang Karena Rohnya Beda Nah dari sini Saya gak usah Menerangkan Saudara langsung Sudah pada Bertobat Masing-masing Kalau saudara Sekarang punya Masalah Dalam pernikahan Jangan-jangan Oh ya dulu Saya udah tahu Enggak satu roh Sudah tahu Dulu rohnya Beda Kenapa Bok Troski Sudah mulai Terjawab Nah ya Akibatnya Ada Ada konsekuensi Yang satu roh Yangnya Apa Masing rohnya Beda Itu Enggak gampang Tapi ini Sudah merupakan Jawaban Bahwa Pernikahan itu Bukan cuma Satu tubuh Bukan cuma Enak-enak Tapi ada Roh Masalahnya Sudara pernah Merhatikan Enggak Bahwa Ternyata Pernikahan itu Bersatunya Roh juga Gitu Sudaraku Nah Yang pertama Sudaraku Saya mau ajak Sudara Lima Gaya hidup ini Saya akan mulai Dari Saya akan mulai Dari Yang pertama Pentingnya Memiliki Pertumbuhan Rohani Secara Individu Itu yang pertama Bagaimana Membangun Pernikahan yang Sehat Yang pertama Pentingnya Memiliki Pertumbuhan Rohani Secara Individu Ingat Ferman Tuhan Bilang begini Orang yang menikah Itu bukan lagi Dua Tetapi Apa Satu 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 apanya Satu apanya Bukan cuma Bersatu tubuhnya Bersatu Rohnya Saya mau tanya Sama sudara Sekarang pernikahan Anda Dengan pasangan Sudara Kan tubuhnya Sudah sering ya Bersatu Makanya sampai Punya anah Iya kan Tapi pertanyaan saya Rohmu bersatu gak Rohnya bersatu gak Eh belum tentu loh Tapi aku sering pak Aku sering pak Mas setiap malam Aku bersatu Terus tubuhku pak Iya betul itu Tubuhnya Rohnya Artinya Kalau mau bersatu Dalam roh Maka yang pertama Pentingnya Pertumbuhan rohani Secara Individu Itu penting Karena Sudara bukan lagi Dua tetapi Satu Yang dimaksud Satu disini Bukan Bukan matematis ya Sudara ya Ya Kalau matematis kan Begini Pernikahan itu Bukan lagi Dua Bukan lagi Dua Tetapi Dua menjadi Satu Pernikahan itu Bukan satu Tambah satu Sama dengan Dua Tapi Satu Tambah satu Sama dengan Satu Bagaimana Untuk satu Tambah satu Sama dengan Satu Maka yang Satu Harus jadi Setengah Lagu itu Salah Itu gak Tepat Itu kalau pakai Gerakan begini Pernikahan itu Bukan lagi Satu Tambah satu Sama dengan Dua Tapi Satu Tambah satu Adalah Satu Nah bagaimana Untuk satu Tambah satu Tetap satu Maka yang satu Harus jadi Ini lihat saya Harus jadi Setengah Loh itu Salah Harus jadi Setengah Salah Terus makanya Banyak yang Dan akhirnya Karena apa Pernikahan itu Harus Jadi satu Satu Harus setengah Jadi setengah Tambah setengah Jadi satu Salah itu Yang dimaksud satu Ini bukan Bilangan Yang dimaksud satu Itu Ini yang disebut Dengan Keutuhan Saya ulang Yang dimaksud satu Ini apa Keutuhan Makanya Pertanyaan saya Maaf ya Maaf ya Jangan bicara pasangan dulu Dah Bicara dirimu sendiri Bicara saya sendiri Anda udah utuh belum Anda sebagai istri Atau suami sekarang ini Yang Saya bertanya Atau diri saya sendiri Natan ini Sudah utuh belum Jangan tanya Pasanganmu dulu Saudara sendiri Sudah utuh belum Saudara sendiri Belum satu Utuh aja belum Terus Pasanganmu juga Enggak utuh Waduh Wah Sudaraku Nih Dengar ya Yang satunya aja Utuh Satu nih Suami Umpama ya Suami utuh Istrinya gak utuh Itu juga susah Jalannya Sekarang Istrinya utuh Suaminya gak utuh Itu juga susah Nah Istri gak utuh Suami gak utuh Selamat datang Saudara ku Ya Selamat datang Langsung Ini Sudara ya Karena apa Ya gak bisa Karena prinsipnya Itu Mesti utuh Ada yang menerangkan Dulu Saya dulu pakai Ilustrasi ya Saudara bagaimana Saudaraku Ya Kita coba Bayangkan di Kepala saudara Ada dua gelas Ya Pakai teorinya tadi Untuk Untuk dua menjadi satu Yang satu harus setengah Ini gelasnya setengah Isinya ini juga Gelasnya setengah Suami setengah Istri setengah Lalu suami datang Kepada istrinya Hai istriku Aku akan bersatu Dengan kamu Untuk memenuhi Semua keinginanmu Dituang sini Gelas Istrinya penuh gak Penuh Suaminya kan tadi Kan tadi setengah istrinya Diisi setengahnya suami Jadi penuh Nah itu suaminya jadi apa No Osong Doble dani Osong Ngerti maksudnya Atau sebaliknya Oh suamiku Aku menikahi kamu Supaya kamu bahagia Mari aku datangi hidupmu Aku isi kamu Dengan cintaku Dengan Dengan Romantisku Suami setengah Karena gak utuh Itu masalahnya Istri gak utuh Dia tuangkan Aku berikan semua untukmu Wah seneng suaminya Suaminya seneng Istrinya seneng Kenapa sudah Setengah Habis Hilang Ngerti Kosong Soalnya Nah yang bener gini Pernikahan yang sehat itu Suaminya utuh Gelasnya full Ngerti ya Full Istrinya full Nah Bersatu nih Jebret Full Artinya apa Anda menikah Bukan untuk cari bahagia Anda menikah Bukan untuk cari Untuk mencari Tadi Using people Untuk dilayani Bukan Anda menikah Justru Untuk melayani Anda menikah Itu bukan untuk bahagia Tapi karena Anda sudah bahagia Anda menikah Nah sekarang Pertanyaannya Anda sudah bahagia belum Karena kebahagiaan Bukan datang dari pasangan Bukan Kebahagiaan Jangan saudara Pernah berpikir Saudara pasanganmu Bisa membahagiakan Engkau Enggak bisa Nih Tak kasih tau ya Seandainya nih ya Istri saya nih Ya Aduh Saya nih Baik sama dia Saya nih ngasih duit dia Saya bisa itu dia Tetap dia gak bahagia Tetap 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 saya punya Kesalahan di mata dia Tetap saya punya Kekurangan Atau Anda Sebagai seorang istri Menyenangkan suamimu Dilayani semua Senang semua Tapi kalau suamimu Memang tidak utuh Tadi Ngerti ya Yang setengah tadi Belum utuh Nah yang bisa membuat Utuh siapa Cuma Tuhan Yesus Makanya pernikahan Yang sehat Harus mendahulukan Tuhan Apa itu Tadi yang nomor satu Pentingnya pertumbuhan rohani Secara individual Nah sekarang Prakteknya apa Prakteknya sederhana Masing-masing pasangan Punya hubungan Sama Tuhan Masing-masing pasangan Punya saat Tidak Sendiri Sendiri Anda sendiri Dan pasanganmu sendiri Jangan berdua Jangan Sendiri saja Ini saya terangkan Pelan-pelan Punya Tidak Karena gini Kalau hubunganmu Rohanimu Sama Tuhan Benar Engkau utuh Engkau utuh Itu nomor satu Jadi miliki hubungan yang benar Secara individu Yang kedua Melalui apa Pertumbuhan rohani Melalui saat Tiduh Makanya ya Coba cek Anda saat ini saat Tiduh enggak Yang kedua Suamimu saat Tiduh enggak Gitu Yang kedua Membangun Gaya hidup yang sehat Dalam pernikahan Yang pertama tadi Membangun individu Secara Rohani Pentingnya pertumbuhan Rohani secara individu Yang kedua Saudara Berdoa Untuk pasangan Anda Anda Berdoa enggak Buat pasanganmu Istri berdoa enggak Buat suaminya Nah sekarang saya tanya Suami berdoa enggak Buat istrinya Sepertinya omongannya Saya sederhana ya Tapi coba Praktikan Berdoa enggak Saudara tahu enggak Seorang Nathaniel Paling jujur Itu waktu saya berdoa Pasanganmu itu Paling jujur Ketika pasanganmu berdoa Makanya pasanganmu Kalau enggak berdoa Dia enggak bisa jujur Nanti Karena kejujuran itu Waktu di dalam doa Saya pernah dengar kok Istri saya berdoa Pernah saya Saya pernah dengar kok Dan saya kaget sekali Dia waktu berdoa What Tolong si goblok Satu ini Tuhan Jujur itu dia Ternyata saya goblok Di matanya dia Saudara Ya Dan dia juga kaget Saudaraku Dia pernah dengar Saya berdoa Kaget juga dia What Tolong Lucifer Satu ini Tuhan Tolong Lucifer Ini Tuhan Tuh kaget dia Ternyata Siapa dipikir Lucifer Siapa dia Tengeng-tengeng Enggak taunya dirinya sendiri Ya Jadi Enggak apa-apa Emang salah kayak gitu Enggak Enggak Orang-orang popo Tuhan itu Enggak kayak kita Saudara Dikit-dikit Singgungan Dikit-dikit Dia Tuhan tuh tahu Kita bikin Teh tubruk aja Kita Enggak ditubruk semua kan Tehnya di mulut kita Diulek-ulek Nanti kita minum yang airnya Apalagi Tuhan Eh Mau tahu enggak Nanti baca itu Di Apa Ayub Ayub tuh berapa kali Mulutnya keliru terus Tapi Tuhan itu Enggak ngeliat situnya Dia lihat hatinya Jadi Mak Saya mau tanya Udah gampang Masih berdoa buat pasangan enggak Doa lah Enggak apa-apa Nah Sampaikan unek-unekmu situ Tuhan Tolong Tuhan Nyonyot satu ini Tuhan Tolong Nyonyot Enggak itu nyonyot Pasanganmu itu Tapi terus teranglah Amu enggak kuat Tuhan Mata mewah Wis Jalatan Tuhan Rakuat aku Itu Gayanya Sudah kayak Bintang film aja Tuhan Wah Ramah Tuhan Rajin menjamah Semua orang Dijamah sama dia Tuhan Nah Laporan Laporan Rapopo Semua Dipopo Semua Wah Rajin menjamah Wis Sepertinya dia itu Kayak Berenang di tengah Perempuan Wah Aku ini penyelamat Dunia wanita Gitu Kalau Suami begitu Doakan aja Udah 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 berdoa Yang ketiga Sekarang Berdoa Dengan pasangan Nah Ini untuk membangun Yang pertama Bangun Kerohanian secara individu Yang kedua Berdoa Yang ketiga Berdoa Dengan pasangan Nah Udah belum Yang ketiga Lebih susah Tingkatannya Lebih susah Makanya Kalau suamimu Maha bicara ya Maha bicara ya Kalau ada suamimu Yang belum terlalu rohani Ya doanya Nggak usah jam-jaman Nggak usah bahasa roh Nggak usah Numpah Sambil cekal Tangannya Diluai Gitu Sambil cekal Bilang Pak aku tak doa bareng ya Aku ngerju Jauh suwe-swe Yo gak suwe-swe Pak Nah Ambil pegang tangannya Tuhan Terima kasih buat suami yang Baik Tuhan Terima kasih buat suami yang Setia Tuhan Walaupun dia gak setia Tapi ngomongin musik gitu Itu namanya perkataan iman Terima kasih Tuhan Buat suami yang luar biasa Tuhan Kan tadi Kan tadi sing tenan-anek Kan sudah Waktu sendirian itu Tuhan Iki nyonyot Iki tolong Tuhan Kan sudah itu Nah nanti ketemu orangnya Jangan ngomong gitu Saudara Tuhan terima kasih Jadi pelampiasan sudah Nah sekarang berdoa Bersama dengan pasangan Nah Kalau udah gitu Bilang sama suamimu Kamu doain aku dong Doain aku Tumpangin tangan aku Nah nanti suaminya belajar Tuhan Yesus Berkati istriku Wah Itu Pelan-pelan Dikit-dikit Nah gitu Udah itu yang ketiga Sekarang yang keempat Yang keempat apa Berbagi firman Bersama Ya ini roto angel Memangnya Kalau Kalau Nggak rohani Ang ya Berbagi firman Ya tentu Tadi sudah ada saat itu kan Sudah dapat firman Berbagi Ya Ngobrol Pak-pah kamu Tadi dapat apa ya Perenunganmu apa Aku dapat ini Hari ini Bahwa ternyata Tujuan lebih penting Daripada dampak Pak Kau dari mana Ini Matius 6 E33 Carilah dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Itu tujuan loh Pak Nanti semuanya Tambahkan kepadamu Itu dampak Dampak itu nomor dua Tujuan yang penting Kerajaan Allah dulu Nah dampaknya Nanti diberkati silahkan Nggak Nggak juga Nggak ada masalah Yang penting Kerajaannya kita dapet Bukan gitu Tujuan lebih penting Dari dampak Nah itu sharing Papa dapat apa Wah aku nggak dapat apa-apa Ya nggak apa-apa Sudah Sabar Kalau pasangannya masih Kayak begitu Sabar Nanti besok lagi Ngerenung lagi ya Nah baru yang kelima Terakhir ini Pelayanan bersama Nah pelayanan bersama Mungkin Suamimu bukan seorang Yang bisa Bisa apa ya Bisa tampil bersama Ya tapi kasih tahu Hatimu Mungkin Itu sudah Pelayanan bersama itu Jangan anggap ringan Itu sudah Sudah kontribusi Dari pasanganmu Pelayanan bersama Ayo nanti Kapan-kapan Kita kunjungan Yuk ke rumah Ke rumah Yatim piatu Atau ke rumah Sakit Kita doakan Yuk Aku tak nyoper Aku nggak mau turun Aku juga sakit kok Oh ya sudah Nggak apa-apa Kamu di mobil aja Itu sudah Merupakan pelayanan bersama Coba Dicek lima hal ini Sudah jadi Sudah jadi Pager belum Ini menurut saya Ini lima Gaya hidup pager Keluarga Yang pertama tadi Bangun Pertumbuhan rohani Secara individu Melalui saat deduh Yang kedua Berdoa buat pasangan Yang ketiga Berdoa bersama pasangan Yang keempat Membagi firman Bersama pasangan Yang kelima Pelayanan bersama pasangan Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati Selamat menikmati